Intro Shalom Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih di dalam Kristus Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Untuk kasih dan penyertaannya sepanjang malam yang telah berlalu Sebelum kita mendengarkan renungan hari yang teraya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari diri kami Kami ingin mendengarkan firmanmu, berkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Pembacaan kita dari Markus Dalartan, ayat 27-30 Yang berjudul Pengakuan Petrus Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Ia bertanya kepada mereka Tetapi apa katanya, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias Lalu, Yesus melarang mereka dengan keras Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia Tema renungan kita adalah Menurutmu, siapakah aku ini? Dalam bahasa Toraya La keke kamu, minda rate Ada penggalan lirik lagu Ciptaan Tagor Pengaribuan Jangan kau salah menilaiku Lirik lagu Yang hendak menggambarkan betapa sering kita salah menilai orang lain Menilai perkataan dan perbuatan Kita menilai orang lain Tak jarang penilaian kita tersebut keliru Penilaian yang benar terhadap seseorang adalah hal yang sangat penting Dengan demikian Perlu mengenal dengan benar Untuk dapat memberikan penilaian yang tepat pula Perjalanan pelayanan Yesus Kristus Bersama para murid Sedang menuju kampung-kampung Di sekitar Kaya Saraya, Filipi Dalam perjalanan Yesus menanyakan kepada para murid Bagaimana penilaian orang-orang tentang siapa dirinya Hal itu ditanyakan kepada murid-murid Karena mereka sering duduk dan bercakap-cakap dengan orang banyak Para murid mengkonfirmasi Bahwa menurut penilaian orang-orang tentang siapa Yesus Cukup beragam Ada yang menilai bahwa ia adalah Yohanis Ada yang mengatakan Elia Ada pula yang melihatnya sebagai nabi Ayat 28 Lalu Bagaimana penilaian para murid? Siapakah Yesus itu? Petrus memberikan jawaban Engkau adalah Mesias Ayat 29 Rok Kudus menuntun Petrus Untuk dengan benar menilai siapa Yesus Yesus Kristus Mesias yang dijanjikan Bukan hanya sekedar nabi Pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus Akan menuntun kita pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias Dialah yang telah dijanjikan untuk menyelamatkan manusia Dengan demikian Kita terus merenungkan bagaimana kasihnya dinyatakan bagi dunia Melalui kasihnya itu Kita semakin mengenalnya Dan menjadikan Yesus satu-satunya Mesias Amin Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Untuk firmanmu hari ini Hajar kami Untuk selalu memahami Dan melakukan firmanmu ini Berkati kami Di sepanjang kehidupan kami Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya